Website Company Profile Website Company Profile perusahaan bermanfaat untuk membangun kreabilitas suatu perusahaan di dunia maya. Melalui Website Company Profile, Anda dapat membangun cita bisnis seperti apa yang Anda ingin tunjukkan kepada dunia. Cara membuatnya sangat mudah. Ikutin panduan ini dan sebelum kita lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Niagara Monster dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari kita. Nah, Hoster People, itu tadi cara. Nah, Hoster People, sebelum memulainya, kalian harus pastikan dulu nama domain serta hosting kalian sudah aktif. Setelah itu, kalian bisa langsung melakukan instalasi WordPress melalui softakilis di cPanel. Pertanyaannya, dimanakah kalian bisa mendapatkan akses cPanel? Akses login cPanel, akan dikirimkan menuju email kalian setelah hosting dan nama domain kalian aktif. Setelah itu, kalian bisa langsung menuju cPanel melalui member area. Nah, berikut ini adalah panduannya. Silakan akses niagahoster.co.id. Kemudian, login dan langsung saja menuju menu hosting dan domain dan klik kelola. Di sana, anda akan menemukan menu cPanel, siPanel, kemudian klik dan anda akan berada di halaman cPanel. Scroll ke bawah hingga anda menjumpai menu Softaculous Apps installer. Klik WordPress dan pilih Install Now. Jangan lupa untuk melakukan konfigurasi dasar WordPress seperti berikut. Isi site setting, admin account, dan install. Oke, setelah kalian berhasil untuk menginstall WordPress, sekarang saatnya kalian memilih tema yang tepat untuk website company profile kalian. Nah, apa aja sih sebenarnya yang perlu kalian persiapkan sebelum memilih tema? Yang pertama, responsif. Kalian harus memastikan website kalian dapat diakses dari semua perangkat, dari mulai desktop hingga mobile. Kemudian yang kedua, rating dan active installation. Yang terakhir, kalian harus memastikan tema yang kalian pilih selalu update. Nah, di tutorial kali ini kami menggunakan tema Enigma. Berikut ini cara menginstall. Login ke dashboard WordPress Anda melalui nama domain.com.wp-admin. Isikan username dan password yang sebelumnya sudah Anda buat. Kemudian langsung saja menuju appearance dan themes. Cari tema Enigma dan aktifkan untuk menggunakannya. Kini Anda sudah menggunakan tema Enigma. Dan selanjutnya, Anda perlu melakukan pengaturan tema dan membuatnya sesuai dengan nama perusahaan Anda. Tema WordPress sekarang sudah berhasil terinstall. Saatnya melakukan sedikit konfigurasi mulai dari membuat tagline, deskripsi, serta mengganti logo. Anda bisa langsung melalui menu appearance, customize, dan theme option. Pertama, Anda perlu mengganti site identity. Tuliskan sesuai nama perusahaan Anda. Selanjutnya, Anda wajib mengganti logo, site title, dan tagline. Tidak sampai di sini, pada tahap berikutnya Anda akan mengedit slider website. Menggunakan tema Enigma ini, ada tiga slider yang bisa Anda gunakan untuk menjelaskan bisnis Anda pada pengunjung. Edit slidernya terdapat di menu theme slider option. Pertama, ganti gambar sesuai dengan yang Anda inginkan. Selanjutnya, isi slider title dan deskripsi. Di sini, Anda bisa menjelaskan layanan apa yang Anda tawarkan. Masih ada dua slider yang bisa Anda gunakan untuk mengisi info seputar bisnis Anda. Anda bisa menggantinya seperti langkah sebelumnya. Selanjutnya, hal penting yang harus dilakukan ialah menyesuaikan info layanan kami di website. Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan ke pelanggan layanan apa saja yang Anda tawarkan. Caranya mudah. Klik service option dan isikan name service title, service title, service icon, dan service text. Jika sebelumnya Anda sudah memiliki social media, Anda bisa mempromosikannya di website. Anda bisa menyesuaikannya di menu team options, kemudian pilih social options. Selain social option, di bagian footer Anda juga bisa mempromosikan social media yang Anda inginkan. Facebook misalnya, melalui menu team options, kemudian klik footer call out options, Anda bisa mengganti title, button link, dan button icon. Terakhir, untuk menyempurnakan website Anda, ubah footer bawaan enigma atau menghapusnya. Anda bisa melakukannya melalui team options, kemudian klik footer options. Jangan lupa klik publish setelah semua selesai Anda lakukan. Setelah kalian berhasil membuat tampilan website yang profesional, maka berikutnya adalah menambahkan menu pada website kalian untuk mempermudah pengunjung menemukan informasi yang mereka butuhkan. Login ke WordPress Anda. Klik page dan new page. Buatlah yang sesuai Anda butuhkan. Sebagai contoh, saya akan membuat halaman blog. Selanjutnya, jangan lupa mengubah pengaturan website di menu setting, kemudian reading. Di bagian your homepage display, pilih-pilihannya menjadi aesthetic page. Setelah itu, Anda harus menambahkan menu melalui appearance, kemudian theme. Pada contoh, kami membuat menu menu utama. Setelah dibuat, Anda bisa melakukan pengaturan pada menu edit menu. Anda bisa menambahkan dan hapus page yang sudah dibuat ke menu utama. Sampai di tahap ini, kalian sudah berhasil mempercantik halaman website serta menampilkan menu. Selanjutnya, kalian perlu menambahkan plugin WhatsApp Help pada website kalian untuk mempermudah pengunjung jika mereka ingin menghubungi kalian langsung melalui WhatsApp. Login ke menu website Anda. Klik menu plugin. Dan add new. Ketikkan WhatsApp di kolom pencarian, klik install now, dan activate it. Setelah Anda mengaktifkannya, WhatsApp akan muncul pada sidebar dashboard WordPress Anda. Sebelum WhatsApp bisa digunakan, Anda perlu melakukan pengaturan terlebih dahulu. Klik menu WhatsApp yang sudah terdapat pada sidebar. Maka Anda akan memperoleh tampilan sebagai berikut. Anda perlu mendapatkan kode yang bisa Anda dapatkan di link berikut. Scroll ke bawah hingga Anda menjumpai step 1, choose messaging apps, pilih WhatsApp, isikan nomor telepon, dan isikan email untuk mendapatkan kodenya. Cek email Anda, dan kopikan kodenya di halaman pengaturan WhatsApp. Klik save change, dan WhatsApp Anda sudah terinstall. Sampai sejauh ini, apalagi yang dibutuhkan oleh website company profile kalian, halaman about us, atau halaman yang menjelaskan tentang profile perusahaan atau bisnis kalian. Cara membuatnya sama dengan cara sebelumnya ketika kalian membuat halaman atau menambahkannya pada menu. Nah, berikut ini detailnya. Yang pertama, log in ke dashboard WordPress. Kedua, masuk ke menu page, kemudian add new. Tiga, tulis title about us, atau tentang kami. Empat, isikan deskripsi sesuai dengan perusahaan Anda, dan klik publish. Selanjutnya, tampilkan halaman tersebut di menu website Anda. Caranya, melalui appearance, kemudian pilih menus, dan tambahkan seperti ini. Sebagai penutup di tutorial ini, aku akan memberikan panduan cara memposting artikel. Klik post pada menu dashboard Anda, masukkan judul, konten hingga image, kemudian klik publish. Sampai di sini, sudah berhasil kan? Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kritik, apapun saran, jangan lupa untuk tinggalin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk follow semua social media yang ada hostar, like this video, and subscribe to this channel. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bersama saya, tiba-tiba. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.